Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menerima kunjungan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di kediamannya. Pramono Anung mengaku mendapat wejangan dari Yusuf Kala menjelang Pilkada 2024 ini. Pramono Anung dan juga Rano Karno terus melakukan soan ke beberapa tokoh jelang kontestasi Pilkada Jakarta. Pada Senin malam bakal cagup dan cawagup yang diusung partai PDI dan Hanura ini melakukan kunjungan ke rumah Yusuf Kala. Dalam kunjungannya kekidiaman JK, Pramono Anung menekankan bahwa kedatangannya bukan dalam urusan meminta dukungan, melainkan meminta masukan dan arahan jika mereka terpilih menjadi gubernur Jakarta nanti. Menurutnya banyak yang bisa diambil dari sosok Yusuf Kala. Terlebih karena politisi PDI ini pernah mendampingi JK saat masih menjabat sebagai wakil presiden. Selain itu, pasangan ini juga menegaskan jika Pilkub kali ini tanpa ketegangan dan mengesampingkan politik identitas. Yang pertama saya datang ke pajeka bukan urusan dukung-mendukung, tetapi memang bersilaturami dan saya belajar banyak selama mendampingi beliau ketika beliau menjadi wakil presiden. Saya yang sehari-hari menyiapkan rapat-rapat dan berbagai keputusan, maka dalam banyak hal beliau dalam memutuskan segala sesuatu sangat cepat, tepat, dan simpel. Maka itulah yang kemudian saya dan Bang Dul pada malam hari ini ingin belajar. Yusuf Kala menanggapi kunjungan Pramono Anung dan Rano Karno kali ini bukan bagian dari deklarasi dukungan kepasangan ini. Jika mengatakan akan mendukung siapapun yang terbaik untuk Pilkub Jakarta dan Kelak akan bisa mengatasi beberapa masalah yang terjadi di Jakarta. Jika berharap pemimpin Jakarta yang terpilih nanti akan bisa mengatasi masalah-masalah pokok yang ada, khususnya banjir dan kemacetan. Ia juga memberi pesan untuk Pilkub kali ini harus tercipta kedamaian dan ketenangan.